Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Semoga teman-teman Dalam keadaan sehat Walafiat dan bahagia Pada materi kali ini Kita akan membahas Tentang Siklus Cara kerja dari CPU Atau Central Processing Unit Perlu teman-teman ketahui CPU Atau lebih dikenal Singkatan dari Central Processing Unit Biasanya juga disebut Processor Di dalam sistem komputer Piranti ini Memegang peran yang sangat penting CPU sering kali disebut sebagai otak komputer Meskipun penyebutannya seperti itu Tidak hanya bertindak sebagai mesin pemroses Tetapi tidak berfungsi sebagai pengingat Jadi fungsi pengingat ditangani oleh komponen tersendiri yang dinamakan Memory Contoh processor yang populer saat ini adalah Pentium 3 Pentium 4 Celeron Core 2 Duo Core i5 Core i7 Dan lain sebagainya Kecepatan prosesor Dinyatakan dengan satuan MHz Atau GHz Kecepatan pentium 4 Kecepatan pentium 4 misalnya Telah mencapai 4,4 GHz Dan sangat memungkinkan masih akan terus bertambah Teman-teman CPU mempunyai bagian-bagian penting Di antaranya ada control unit Ada aritematika logik unit Atau alu CPU interconnection Sama register Register dalam memori dalam CPU Yang mempunyai kecepatan sangat tinggi Nah memori ini digunakan untuk berbagai operasi dalam CPU Unit control berfungsi untuk mengendalikan seluruh perangkat dalam sistem komputer Hal ini dapat kita analigakan dengan otak manusia Ia mengontrol seluruh saraf dalam tubuh Sehingga seluruh anggota tubuh dapat digerakkan didasarkan pada intruksi Yang terdapat pada program komputer Nah jadi Setiap intruksi tadi Diterjemahkan ke dalam bentuk tindakan Yang sesuai dengan yang dimaksud intruksi bersangkutan Nah selanjutnya ada Alu Atau unit aritematika dan logika Yang berperan dalam melaksanakan berbagai operasi perhitungan Seperti Pengurangan Penjumlahan Pengalian Maupun operasi Pembandingan Seperti Membandingkan suatu nilai Bernilai 0 atau tidak Nah Untuk CPU interkonexion Jadi ini sistem koneksi Dan busnya menghubungkan Komponen internal dan Bus-bus eksternal CPU Teman-teman CPU berfungsi sebagai kalkulator Hanya saja CPU jauh lebih kuat Daya pemrosesannya Perlu ketahui Fungsi utama dari CPU adalah Melakukan operasi aritematika Dan logika Terhadap Data yang diambil Dari memori Atau Dari informasi yang dimasukkan Melalui Beberapa perangkat keras Seperti Papan ketik Kemendai Tuas kontrol Dan sebagainya CPU ini dikontrol Menggunakan Sekumpulan Instruksi perangkat Luna komputer Nah Teman-teman Perangkat Luna tersebut Dapat Djalankan Nah Teman-teman Perangkat Luna tersebut Dapat Dijalankan Oleh CPU Dengan Membatanya Dari Media Penyimpanan Seperti Diskette Cakram keras Pita perekam Nah Instruksi itu Kemudian Disimpan Terlebih dahulu Pada Memori Fisik Atau RAM Yang mana Setiap Instruksi Akan diberi Alamat Unik Disebut Alamat Memori Nah Selanjutnya CPU dapat Mengakses Data-data Pada RAM Dengan Menentukan Alamat Data Yang Dikehendaki Untuk Siklus Kerja Dari CPU Atau Prosesor Itu Cukup Sederhana Prosesor Akan Mengambil Instruksi Dari Memori Kemudian Mengerjakannya Nah Setiap Kegiatan Yang dilakukan Prosesor Akan Memerlukan Sebuah Input Input data Disini Teman-teman Selanjutnya Setelah itu Diolah Instruksi Tersebut Akan Menghasilkan Sebuah Keluaran Atau Output Jadi Operasi Tersebut Yang dilakukan Dalam Waktu Tertentu Disebut Sebagai Siklus Kerja Prosesor Nah Disini Alus Sebenarnya Memiliki Register Register Sendiri Dalam Membantu Prosesnya Seperti Akumulator Register MQ Register Dan MDR Yang dilengkapi Dengan Sirkuit Logika Aritmatik Sementara Itu Control Unit Juga Memiliki Register Guna Mendukung Setiap Operasi Yang Dilakukannya Antara Lain Ada Memory Address Register Yang berisi Alamat Memory Suatu Data Yang Hendak Ditulis Dari MBR Atau Dibaca Ke MBR Lalu Ada Interusion Register Yaitu Ini Berisi 8 Bit Kode Intruksi Yang Tidak Dieksekusi Selanjutnya Ada Intruksi Buffer Register Jadi Ini Sebagai Tempat Menyimpan Intruksi Sementara Terus Ada Program Counter Yaitu Berisi Alamat Dari Intruksi Yang Tidak Diambil Dari Memory Nah Teman Teman Alu Pada Presiden Hanya Melakukan Operasi Aritmatik Seperti Operasi Penambahan Pengurangan Perkalian Dan Pembagian Di Samping Itu Juga Alu Juga Melakukan Operasi Terhadap Tipe Data Logika Atau Bolehan Yang Menghasilkan Sebuah Keluaran Yang Disimpan Pada Register Offload Kemudian Disimpan Pada Register Dan Digirim Ke Memory Oleh Karena Itu Teman Teman Registrasi Dalam Sebuah Proses Instruksi Kali Ini Dapat Dibidikan Dari Dua Yaitu Memory Register Dan Register Register Dibidikan